Tuh caranya seperti ini teman-teman Halo teman-teman selamat pagi siang sore ataupun malam Jadi kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi tentang bagaimana cara menjenakan burung seri gunting abu-abu Nah kebetulan saya kemarin baru beli ya sekitar 3 harian Awalnya itu gilas banget teman-teman sampai paruhnya aja berdarah Nah sekarang udah mau mendingan daripada yang kemarin karena kan burung bahan ya teman-teman Jadi wajar kalau masih geras Tapi kali ini saya akan berbagi tipsnya cara menjenakan burung seri gunting abu-abu Nah tapi sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa di klik subscribe dulu ya teman-teman Nah cara menjenakan burung seri gunting abu-abu ini menurut saya caranya hampir mirip dengan cucak hijau ya teman-teman Jadi ya lumayan susah-susah gampang Dan nanti saya ada tips-tipsnya supaya burung mau agak angkang walaupun kita beli dari bahan Dan nanti burungnya juga akan lebih rajin bunyi Saya akan contohkan langsung aja ya teman-teman Saya praktekkan aja gimana caranya biar teman-teman paham dan jelas Nah yang pertama kita mandikan dulu burungnya Nah cara memandikan burung seri gunting abu-abu caranya seperti ini teman-teman Nah teman-teman sebelum mandikan burung seri gunting abu-abu ini Alangkah baiknya kita copot pakan dan air minumnya ya teman-teman Kita copot Minum juga copot Terus kita ambil semprotan Nah saya pakai semprotan kiokan ya teman-teman yang 2 liter Nanti ini 2 liter habis nih Buat memandikan burung seri gunting ini Nah jadi tujuan memandikan itu supaya burung hafal sama kita Biar burung anteng kalau lihat kita Terus burung juga makin jina agak sedikit anteng mengamati lingkungan sekitar Jadi burung seri gunting ini agak tenang ya teman-teman Nah kita lanjut mandikan dulu Saya isi airnya dulu nih teman-teman Nah kalau udah penuh airnya Baru kita mandikan burung seri gunting ini Nah kenapa saya sarankan untuk menggunakan kiokan Karena selain mudah ya teman-teman Pratis Kita itu bisa memandikannya sampai basah kuyuk Tergantung burungnya Kalau burung masih bulu baru biasanya gak bisa basah kuyuk ya Tapi kalau burung yang udah lama itu bisa basah kuyuk Dan untuk tiokan ini Nah ini bisa dipencet bisa dibiarkan gitu teman-teman Daripada semprotan yang tangan itu teman-teman Gakal pegel kalau pakai itu Kalau pakai ini mudah teman-teman Nah kita mulai memandikan burung seri gunting Jadi kalau untuk memandikan burung-burung bahan Jangan pakai yang ukuran kasar seperti ini ya teman-teman ya Tapi pakai yang halus Jadi kita semprot embun Nah ini banyak Tanya lagi nih Om kalau untuk memandikan burung seri gunting yang masih ban Berapa kali sih om dalam sehari Nah biasanya saya itu memandikan sampai 4 kali teman-teman Setiap pagi, siang, sore, dan malam Jadi 4 kali Malam juga saya mandikan juga nih teman-teman Ini udah lumayan anteng Kalau ada orang saya taruh di pintu gitu teman-teman Udah gak gerabakan lagi Tapi kalau kita deketin seperti ini ya wajar kalau masih geras Karena masih belum terbiasa Burung juga masih bahan Saya ambil 3 hari nih teman-teman Baru 3 hari ini Tapi udah mulai anteng Dan sudah mulai berkicau juga teman-teman Nanti siapa tahu berkicau ya Saya akan videokan burung ini kalau bersuara Nanti kalau udah gacor Saya akan berbagi tipsnya lagi Bagaimana cara menggacorkan burung seri gunting abu-abu ini Nah kalau pakai semprotan kiokan ini mudah banget teman-teman Tinggal kita seperti ini Pompa pertama doang Terus kita biarin seperti ini Kan burungnya basah tuh Daripada pakai semprotan Yang tangan Itu pekel tangan kita teman-teman Nah ini setelah dimandikan Terus kita kasih extra fooding nih teman-teman Yang kita kasih pakan ya Berupa jangkrik Nah ini nanti saya lemparkan Jadi cara melatih burung seri gunting abu-abu ini Supaya cepat jinak Kita itu harus melempar makanan ya teman-teman Jadi kita nggak langsung kasih makanan Supaya kalau kita lempar nanti burung itu tahu bahwa kita yang memberi makan terus gitu teman-teman Jadi nanti burung lama-kelamaan akan kenal dan dekat sama kita Nah contohnya seperti ini Nah caranya itu seperti ini teman-teman Nah biasanya burung seri gunting abu-abu kalau habis dibandingkan Kalau kita kasih jarak ya Kita nggak dekat banget burung akan lebih tenang nih Nah untuk melemparkan jangkrik Kita juga agak jauh kan Jangan dekat-dekat teman-teman Ya kita kasih jarak sekitar 1-2 meteran ya Kita lemparkan seperti ini Nah Tuh dia nggak jatuh Nah pasti kalau kita udah kasih pakan Burung seri gunting ini akan anteng teman-teman Akan tenang Terus nggak mati kita Yang bau jangkrik Nah dia akan tenang tuh Bahkan dia terkadang mau bunyi-bunyi Nah tuh Sambil kita siulin nih teman-teman Jadi kalau kita siulin Dia tahu kalau kita mau memberi makan Tuh caranya seperti ini teman-teman Ini saya kasih jangkrik 5 ya teman-teman Nah jadi seperti itu Cara memberikan makanan Kepada burung seri gunting Jadi teman-teman Setelah kita lemparkan Jangkriknya Extra foodinya Kalau saya sebanyak 5 ekor Jadi setelah itu Kita jangan langsung Berikan fur atau Ulat kandang ya teman-teman Jadi kita cukup Kasihkan jangkrik aja dulu Kita biarkan sampai 2 jaman Nanti kita baru berikan fur Sama ulat kandangnya Nah kenapa burung setelah dimantikan Jangan langsung kasih fur Gunanya itu untuk terapi lapar teman-teman Jadi nanti burung biarkan agak lapar sedikit Baru kita kasihkan makanannya Jadi nanti kalau kita lakukan Seperti ini konsisten Burung akan lebih cepat sinar Nah ini barusan saya matikan Terus saya kasih pakan Nah ini burung udah mau anten nih teman-teman Daripada yang tadi Nah jadi seperti itu teman-teman Kalau kita lakukan konsisten Pasti bisa kok Oke teman-teman Dan jadi itu dia Cara simpel Cara menjinakkan burung serigunting abu-abu Jadi kesimpulan video ini Kita itu harus rajin memandikan Burungnya ya Sehari itu bisa sampai 4 kali Nah apabila cuaca mendukung Ya kita mandikan malam Tapi kalau cuaca gak mendukung Kita bisa mandikan pagi siang dan sore aja gak apa-apa Yang selanjutnya kita itu memberikan makanan Seperti jangkrik Kita bisa lakukan dengan cara dilepat Biar nanti burungnya tahu Bahwa kita yang memberi makanan Terus yang selanjutnya kita bisa lakukan terapi lapar Nah terapi lapar ini nanti gunanya Si burung hafal sama kita Kita yang memberi makanan setiap hari Kita yang merawatnya setiap hari Gitu teman-teman Supaya kita itu semakin dekat dengan burung serigunting abu-abu ini Oke mungkin itu aja cukup simple tips dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman di Jomania Jangan lupa setelah menonton video ini Di klik like, komen, dan subscribe ya Oke saya Mandu Sasburung See you next time